Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat saat ini tengah gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini bertujuan guna memperluas sasaran vaksinasi serta antisipasi lonjakan kasus jelang natal dan tahun baru. Jelang natal dan tahun baru realisasi vaksin COVID-19 terus digencot oleh jajaran Polres Tanjung Jabung Barat. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Bahkan saat ini Polres Tanjung Barat tengah bersinergi bersama pemerintah daerah guna memperluas sasaran vaksinasi. Kabupaten Polres Tanjung Jabung Barat AKP Janmanto Hasiholan Sianturi mengatakan, dengan gencar melakukan vaksinasi di seluruh desa maupun kecamatan akan membuktikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kabupaten yang masyarakatnya mulai sadar terhadap pentingnya vaksinasi. Bahkan vaksinasi ini juga dilaksanakan dengan cara jeput bola di desa-desa terpencil. Ya, menghadapi Natura perlu kita ketahui bahwa seluruh Indonesia akan ditetapkan PPKan Lampung Jabung Barat. Di antaranya ada beberapa kajian di sana, mulai dari Hulu sampai Kehidin. Bungannya mungkin terkait dengan vaksinasi. Makanya kita sekarang membantu pemerintah untuk mempercepat masyarakat kita tervaksin semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan kita buka juga kesempatan bagi masyarakat yang sama sekali perlu vaksin. Kita buka juga gerai untuk proses tahap satunya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Maksudnya kami dari TNI Polri mendukung pemerintah dalam hal akselerasi. Akselerasi mempercepat masyarakat kita sudah divaksin semua. Vaksinasi ini juga akan terus dilakukan oleh pihak Polres Tanja Barat dengan saling bersinergi bersama pemerintah daerah.